defisiensi artinya kekurangan tubuh kita selain bisa mengalami kondisi ekses bisa juga mengalami kondisi defisiensi kapan dikatakan defisiensi bila yin yang berada di bawah garis keseimbangan bagaimana bentuk ketidakseimbangan yin yang pada kondisi defisiensi simak terus videonya assalamualaikum sahabat akupunktur indonesia alhamdulillah ketemu lagi pada episode lalu yin yang teori part 5 kita mengenal kelebihan yin yang yang bersifat full atau penuh dan empty atau kosong kondisi full atau penuh ini disebut kondisi ekses sudah dibahas pada yin yang teori part 6 lalu nah kalau kondisi empty atau kosong ini disebut kondisi defisiensi yang sekarang kita bahas secara umum ketika tubuh dalam kondisi defisiensi berarti sedang kekurangan energi energinya kosong dimana yin yang berada di bawah garis keseimbangan kalau pada episode lalu yin yang teori part 6 ada tiga jenis kondisi ekses yaitu ekses yin ekses yang dan ekses ji maka pada defisiensi pun dibagi tiga jenis defisiensi yang pertama empty heat atau panas kosong ini terjadi ketika yin yang berada di bawah garis keseimbangan tetapi tanda yin lebih rendah daripada yang sehingga yang nampak adalah gejala atau tanda panas tetapi karena energinya lemah di bawah garis keseimbangan maka disebut panas kosong karena yin lebih rendah daripada yang maka diistilahkan juga sebagai defisiensi yin ingat ya sahabat dalam penamaan sindrom defisiensi maka fokus perhatian kita pada tanda yang lebih rendah ketika yin lebih rendah maka dikatakan defisiensi yin karena sifatnya kosong maka gejala dan tanda panas yang nampak berbeda dengan panas penuh pada kondisi ekses pada panas kosong tidak ada demam tinggi tetapi merasa panas di lima titik atau lima senter yaitu di telapak tangan kanan telapak tangan kiri telapak kaki kanan telapak kaki kiri dan di dada tidak ada muka merah yang ada adalah malar flash yaitu kemerahan sebagian muka ruam hanya di sekitar pipi seperti bentuk kupu-kupu yang disebut dengan butterfly rust ada rasa haus tetapi tidak ingin minum dua empty cold atau dingin kosong ini terjadi ketika yin yang berada di bawah garis keseimbangan tetapi tanda yang lebih rendah daripada yin sehingga yang nampak adalah gejala atau tanda dingin tetapi karena energinya lemah di bawah garis keseimbangan maka disebut dengan dingin kosong karena yang lebih rendah daripada yin maka diistilahkan juga sebagai defisiensi yang sekali lagi yang perlu ditekankan disini sahabat dalam penamaan sindrom defisiensi maka fokus perhatian kita pada tanda yang lebih rendah ketika yang lebih rendah maka dikatakan defisiensi yang karena sifatnya kosong maka gejala dan tanda dingin yang nampak berbeda dengan dingin penuh pada kondisi ekses pada dingin kosong tubuh merasa dingin tetapi tidak sampai menggigil kedinginan seperti pada dingin penuh nadinya lemah tidak tidak bertemaka tiga empty atau kosong saja tidak ada panas juga tidak ada dingin diistilahkan dengan defisiensi ji maksudnya bagaimana jawab maksudnya adalah pada kondisi ini yin maupun yang sama-sama berada di bawah garis keseimbangan tetapi tingginya setara belum nampak salah satunya yang lebih rendah secara nyata sehingga tidak ada gejala panas atau gejala dingin jadi dikatakan bahwa ada tiga defisiensi yaitu defisiensi yin defisiensi yang dan defisiensi ji pentingkah mengetahui jenis kondisi defisiensi yang sedang dialami si sakit jawab sangat penting jawaban yang sama dengan ketika ditanyakan pentingkah mengetahui jenis kondisi ekses dengan mengetahui kondisi yang tepat maka kita bisa melakukan penegakan diagnose dengan benar sehingga prinsip terapi bisa tepat dan terapi yang diberikan akan akurat efek terapi yang diperoleh bisa optimal tubuh kembali kuat kelelahan hilang bisa beraktifitas seperti sebelum sakit wajah menjadi ceria menyapa semua orang yang berada di dekatnya dengan tersenyum mengatakan begini alhamdulillah saya sehat kembali segar bugar yes lalu bagaimana dengan prinsip terapi pada kondisi defisiensi jawab menaikkan yin yang kalau terjadi defisiensi yin maka pilihan utama adalah titik akupunktur yang berfungsi untuk menaikkan yin atau menguatkan yin kalau defisiensi yang maka pilihan utama adalah titik akupunktur yang berfungsi untuk menaikkan atau menguatkan yang bisa juga ditambahkan pemberian moksa untuk menguatkan kenaikan yang bagaimana bila terjadi defisiensi ji atau kekurangan energi pilihan utama adalah titik akupunktur yang bisa menaikkan atau menguatkan ji metode atau manipulasi yang diberikan adalah tonifikasi atau reinforcing atau penguatan sahabat semakin lengkap gambaran tentang pentingnya mengetahui kondisi yin yang dan kaitannya dengan prinsip terapi dalam Chinese medicine bagaimana semakin menarik ya ikuti kelanjutannya senang sekali bila sahabat berkenan memberikan komentar kritik saran pertanyaan dan masukan pada video ini semua masukan sangat bermanfaat untuk perbaikan ke depan sampai ketemu lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam indonesiaku sehat yes terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih